Hai nah ini hasilnya sayur jengkol terasa opor ayam dan tempe goreng ada sayur pening juga buat Yuna ya ini sarapan kita hari ini Assalamualaikum apa kabar semua pagi ini saya mau nyayur jengkol ya yang sudah saya rebus kemarin coba ikuti yuk cara-cara saya masaknya nah ini udah saya persiapkan bumbu-bumbunya ya ada jahe kunyit lalu bawang merah bawang putih cabai merah kemiri sedikit ketumbar dan merica lalu ada serai lengkuas daun salam dan ini jengkol yang udah saya rebus berhari-hari ya karena mau saya sayur waktu itu rewang terus enggak ada waktu jadi terendam lama malah lebih bagus rasanya enggak bau sama sekali ini satu kilo jengkol ya dan santengnya satu butir dari kelapa saya kasih air ada sepertiga gayung yang besar ya dan ini tambahan cabai rawit udah saya goreng udah saya nyet-nyet saya ulek sedikit aja dan enggak pakai cabai rawit juga enggak papa ini udah udah pedas karena keluarga kita itu sukanya ekstrap das apalagi Bang Rijal yuk kita ikuti cara nyayurnya ya kita ulek dulu bumbunya sampai halus bersiapkan wajan dan minyak sampai halus ya pakai tangan pakai ulekan ini enggak usah di blender kalau di blender tuh rasanya udah lain nah kita ikuti cara ngeluk saya ya Nah jadi yang pertama kita ulek seperti ini yang dipisah daun salam lengkuas serai itu dikeprek saja nanti ya daun salamnya enggak dikeprek tapi serai sama lengkuasnya dikeprek terakhir yang penting yang terutama di ulek dulu bumbunya hingga halus pakai tangan kalau pakai blender itu udah lain rasanya pertama kita ulek dulu yang keras-keras nah lihat selanjutnya sampai halus nah bumbunya udah saya masukin ke wajan ya udah saya goreng nih halus banget teloknya nanti hingga keluar aroma harum ya baru dikasih air air sedikit saja tuh saya bersiapkan sedikit saja supaya nanti ngungkep jengkolnya itu diungkep dulu biar ngepesat bumbunya nah ini aromanya udah keluar dan setelah bumbunya udah mateng lalu tambahkan air sedikit saja buat ngungkep jengkolnya masukkan salam daun salam sama yang udah saya gebrak tadi supaya saya meros berkuas ya tunggu nggak mendidih masukkan gula merah lalu diungkep jengkolnya hingga meresap bumbunya ya setelah meresap bumbunya santeng yang tadi udah saya siapkan lalu masukkan tunggu sampai meresap nah setelah bumbunya meresap yang singklenya yang saya urut tadi masukkan santeng lalu lalu cabai ya tambahkan cabai yang udah saya goreng tadi yang meresap dan tak lupa bawang merahnya yang udah saya goreng tadi lupa belum saya sebutkan ya run biar tambah sedap biarkan hingga mendidih sampai berkurang airnya jadi luket dan ini saya mau menggoreng tempe ya kalau saya tuh tiap hari masak tuh nggak cuma sayur aja jadi ada sampingannya tentang goreng tempe goreng ikan asin atau apa aja ini goreng tempe sukaannya bang rizal sambil menunggu sayur singklenya berkurang airnya biar luket nanti kita goreng tempe dulu tempenya tuh dikasih daun bawang metik di depan tuh enak kalau dikasih daun bawang wah ternyata sayurnya itu udah berkurang airnya ya nanti kita lihat hasilnya yuk kita lihat oh iya tadi saya kecilkan ya api sedang saja biar nggak gosong bawahnya coba kita lihat nih hasilnya wah luket banget ini sayur jengkol terasa opor ayam ya nggak ada rasa bau-bau jengkolnya ini rasa opor ayam bumbunya itu bumbu opor bener-bener enak ini ini aromanya harum nggak ada aroma jengkol sama sekali jadi ini nah ini hasilnya sayur jengkol terasa opor ayam dan tempe goreng ada sayur pening juga buat yuna ya ini sarapan kita hari ini saatnya kita sarapan nanti yang mereview makan sayur jengkolnya tuh bang rijal vlog ya yuk kita ikuti selanjutnya cukup sekian video dari saya ikuti resep-resep selanjutnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih